Halo bro, mungkin di video ini akan terlihat biasa aja, gak ada yang spesial-spesialnya dari video ini Di video ini gue cuman nunjukin lebih nginget lagi momen-momen gue berada di stadion ini Dan cerita-cerita gue untuk sampe ke stadion ini Dan mungkin sore ini lo sulit terakhir gue bisa berlatihan kali ya, latihan disini Gue masih bisa jogging di lapangan ini, dan mungkin di video nanti gue bakal banyak bercerita tentang video ini Tentang gue ada disini, gimana gue bisa sampe disini dan orang-orang baik didalamnya Enjoy my video Halo halo, welcome back, welcome back to my channel, kembali lagi sama gue Rival Ludwi Nah, hari ini gue mau bikin video tentang stadion persus menep Kayak yang di awal, waktu pertama kali gue kesini Gue inget banget, waktu pertama kali gue kesini gue langsung review stadionnya Gue langsung review suasana-suasana stadionnya Dan mungkin hari ini, hari terakhir gue di Persu di Liga 3 ini Karena tim kami tuh gak lolos ke putar nasional Kemarin tuh ada kemungkinan bakal 8 yang lolos dari Jawa Timur Tapi ternyata, kemarin abis keputusan itu, CSK nya udah keluar ternyata yang lolos cuma ada 6 Dan kami di urutan 7, mau gak mau berarti kami gak lolos Padahal kami udah pada dateng, udah pada ngumpul lagi kesini Ya mau gimana lagi ternyata, harus gak lolos ke nasional Jadi sebelum gue balik ke Jakarta, gue pengen Ingat-ingat lagi, banyak banget momen-momen di lapangan ini Banyak banget momen-momen bersejarah Di lapangan ini gue kayak Gue latihan pagi, sore, siang disini Gimana dulu disitu rame nya ada Semana fans Penonton-penonton disana sebanyak Kami main disini Dan Sekarang bakal jadi sejarah sendiri buat gue gitu Karena gimana ya Kayak anjrit lah, kenapa kami gak lolos nasional anjrit gitu Kayak tahi banget Tapi Di stadion ini banyak banget Kisah-kisah Harunya Senengnya Kita bisa pernah menang Menang terus disini Waktu putaran pertama, putaran kedua Kita gak pernah terkalahkan di kandang Cuman imbang Gak pernah kalah, cuman imbang waktu itu Kita Ngumpul disini bareng temen-temen Ketawa-ketawa Tapi akhirnya Takdir berkata lain Kita cuma berhenti sampe Regional Gak bisa bareng-bareng lagi ke nasional Jadi Karena gue dulu waktu itu bikin video disini sendiri Sekarang gue pengen bikin video lagi disini sendiri Untuk perpisahan gue aja gitu Kayak Ini loh Vlog terakhir gue Di lapangan ini Gak tau mungkin Di next kesempatan Atau di musim selanjutnya Persu manggil gue lagi Apa enggak Gue gak tau Kalau bakal dipanggil lagi Gue bakal kesini lagi Karena gue seneng banget disini Suasananya baik-baik banget Orangnya baik-baik banget sama gue Ramah Terus Kota yang cukup menyenangkan gitu Asik Banyak Banyak banget target-target gue Yang belum tercapai disini Gue Pas nyampe disini pengen banget Bawa tim ini Ke kasta tertinggi Tapi Main bola itu bukan satu orang Kita satu tip Kita udah berjuang bareng-bareng Tapi Ya mau gimana Nasib berkata lain Sedih sebenernya Sedih sedih cu Sebenernya ini ada Sore ini ada Ngumpul di mes Tapi gue bilang Ma manajemen gue izin Gue mau Nambah dulu Karena menurut gue Ngumpulnya juga Paling membahas tiket pulang Tapi gue Lebih pengen kesini Karena waktu pertama kali gue kesini Bikin konten pertama disini Itu sore-sore kayak gini Gue inget banget Nanti gue Kasih nih disini Sore-sore kayak gini Banyak banget Momen-momennya disini Gara-gara di perso juga Gue banyak ketemu Sama pelatih-pelatih hebat Kayak Budi Arjo Kut Reddy Kut Fami Baru yang baru-baru ini Ada Kut Salahuddin Terus Kut satu lagi Itu yang Wah Tim Ex Tim Apera Keren banget Dan satu lagi Platy Keeper yang Keren abis Gimana ya bilnya Sedih banget cu Sebenernya Anjir lah Kenapa kayak Harus selesai disini gitu Tapi makasih banget Buat perso Udah Percaya sama Gue Udah mau menerima gue Dengan baik disini Maaf banget Kalo gue ada Perbuatan yang Tidak menyenangkan Disini Salah-salah kata Atau gimana Gue minta maaf Dari hati gue paling dalam Makasih banget Untuk Ovisial Semuanya Jajaran ofisial Manajemen Sampai Pak Manajer Sampai Pak Bupati Gue respect banget Disini orangnya baik banget Parah Baik banget Sampai ke ibu-ibu Cateringnya baik banget Ibu Hormat ibu Aduh Gimana ya Gue sengaja emang Sore ini gak Latihan gue emang Coba pengen Bikin vlog ini aja Karena Gue ingat banget Anjirin pertama kali Gue kesini tuh Gue nyampe Itu siang Besoknya latihan Besoknya tuh Langsung latihan sorenya Besok hari keduanya Gue tuh latihan pagi Sorenya libur Nah sorenya tuh gue manfaatin Kesini Gue jogingin sendiri Sekarang mendingan Masih ada orang yang joging Waktu gue pertama kali Datang kesini Gak ada yang joging sama sekali Masih ada tuh videonya Kalau lo pengen tengok Jadi Gue inget banget lagi Banyak banget Momen-momen Performa-performa Gue bagus disini Salah satunya Pernah Gue itu Waktu Match pertama Banyak yang Muji gue Katanya Performa gue bagus Soalnya gue Waktu itu emang Menurut gue juga Lumayan Karena gue pengen Gue udah Terlalu Apa Udah jatuh cinta Cama tim ini Sama Udah cinta Sama kota ini Jadi gue Selalu ngasih 100% Untuk tim ini Dan Mungkin waktu itu Di top performa gue Tapi banyak Banyak juga sih Momen-momen Gue mainnya Gak mau bagus Kayaknya Jilah Tapi makasih banget Untuk Senior-senior Kayak Mas Wimba Mas Apip Selalu ngasih Wejangan-wejangan Buat gue selama disini Ngerangkul kita Bang Sandrian Juga Ngerangkul kita Dengan baik disini Gue tuh selalu Dikasih masukkan Sama Mas Wimba Itu banyak banget Karena gue Sekamber juga Sama Mas Wimba Banyak banget Motivasi-motivasi Yang membuat gue Kayak bangkit Di saat gue Waktu itu Pernah Don Tepuruk Dia jadi Sosok abang yang baik Gue pikir dulu Awalnya gue segan banget Cuk Sama Mas Wimba Karena Siapa sih yang gak tau Wimba Sultan ya kan Anjay Legendnya Kediri Legendnya Jawa Timur Siapa yang gak Hormat sama dia Tapi gue bisa Sekamar sama Bang Wimba Pernah satu tim Pernah Berjuang bareng Disini Itu kayaknya Pengalaman berharga banget Buat gue Dan Dia sosok Senior yang baik banget Sama gue Selalu ngasih instruksi Ngajak gue Nambah terus Pokoknya Apapun Kayak gimana ya Dia tuh bukan Tipe Senior yang Pelit ilmu Dia tuh baik banget Sama gue Tiap kali Kekurangan gue Dia gak segan-segan Langsung koreksi Kayak Duh kamu harus Gini-gini Duh Kamu salah Disini-sini Bah Keren banget Sama Mas Afib juga Senior panutan Sekali tuh Makasih Mas Afib Selalu ngajak gue Ke masjid Selalu nontonin Apa nih Ajak untuk ke hal-hal yang baik Soal agama Selalu diiringin-iringin ke agama Makasih banget Dan untuk Bang Sandrian Hormat Selalu membuat tim ini Selalu Gokil Mantap sekali Selalu happy Pokoknya kalo gak ada ko Kurang ketawa kita bang Dan Untuk Kut Budi Wah Makasih banyak kut ilmunya Terus Kesempatannya Dan Bimbingannya Di luar lapangan juga Udah kayak Bapak sendiri Makasih Karena Kayak Gimana Kalo kur Budi ini Baik sekali Karena di dalam lapangan Kita serius Tapi Dia juga bisa Ngebuat seriusnya itu Gak tegang banget gitu Selalu diselingnya Mereka bercanda-bercandaan Lucu dari kur Budi Dan kadang-kadang Kalo kur Budi lagi banyak rezeki Dia selalu ngajak-ngajak Pemain-pemain lain Untuk makan Gratis Makasih kut Dan kut fami Makasih banget Udah Selalu ngasih Masukan-masukan Untuk faldo Makasih banget kut fami Udah Kasih masukan-masukan Berfaldo Biar faldo makin Bagus lagi Makin fokus lagi Dan makin kuat lagi Main bolanya Walaupun kut fami jarang Jarang banget Gitu ya Senyum Tapi Sesekali Kita selalu Nihat kut fami senyum Ya anjay Tapi gue pernah Sharing berdua Sama kut fami Pokoknya makasih banget Untuk pelatih-pelatih Yang udah Ngebimbing faldo disini Sama kut ready Thank you banget kut Yang maunya Keren Gara-gara kut ready Pertahanan Aman sentosa Walaupun Kadang suka kacau Karena Pemainnya yang error Bukan pelatihnya Aduh Ini Teman-teman gue Yang pada nonton Pasti kangen nih Sama sini nih Kayaknya nih Ada yang kangen Ada yang benci Ada yang sedih Ada yang apa Seserah lu pada dah Ya teman-temanku Pokoknya Pokoknya makasih banget Udah pernah berjuang Bareng-bareng disini Makasih banget Udah pernah Mati-matian Untuk ngebela Lambang ini Dimanapun kalian berada Teman-teman Sukses selalu Semoga kalian tetap Meroket Abangku Tetap ilmu padi Pokoknya Menyala-menyala terus Semoga kita dipertemukan Di tim yang sama Atau Di lapangan yang sama Oke Dan Untuk Persu Makasih banget Pokoknya Gue gak penting-penting Bilang makasih banget Udah nerima Gue disini Nerima gue dengan baik Semoga Gini kesempatan Kalo kita punya Makasih banget Persu Semenep Udah Mau nerima aku Disini Kalo next time Di event selanjutnya Atau di musim selanjutnya Kalian masih butuh Jasa Valdo Saya bakal datang kesini Oke Kita kerja lagi Kita bawa Kuda terbang ini Terbang ke Liga 2 Enjoy See you next time Bye-bye Thank you Maturnul Apalagi Sakalangkong Sakalangkong